bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman semuanya alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel youtube tutorial millennial kali ini saya akan memberitahukan solusi kepada teman-teman jika teman-teman tidak bisa login di shopee atau susah login di shopee nah mungkin terkadang teman-teman pernah atau sering menghadapi masalah ketika tidak login di shopee begitu pun ketika teman-teman ingin mengakses aplikasi shopee lalu teman-teman bertambah bingung ketika tidak bisa login kembali ke shopee menggunakan akun teman-teman nah untuk itu ada beberapa kondisi yang harus teman-teman ketahui kenapa teman-teman tidak bisa login atau menggunakan aplikasi shopee untuk kondisi yang pertama yaitu maintenance server atau perbaikan server aplikasi shopee terkadang teman-teman tidak bisa login di shopee itu karena server shopee sedang melakukan perbaikan untuk memperbaiki bug-bug atau error-error di aplikasi nah hal tersebut sangat wajar setiap maintenance atau perbaikan biasanya akan memakan waktu sekitar 1-2 jam bahkan mungkin bisa seharian oleh karena itu apabila teman-teman mengalami gagalogin silahkan teman-teman coba lagi beberapa jam atau teman-teman bisa melihat di ofisial facebook atau ofisial media sosial lainnya yang dimiliki oleh shopee nah biasanya di ofisial sosial media tersebut akan diberitahukan kapan maintenance dimulai dan kapan berakhir nah untuk kondisi yang kedua bended akun salah satu faktor penyebab teman-teman selalu gagalogin adalah karena akun teman-teman yang mungkin diband oleh pihak shopee shopee akan menanggupkan akun yang dianggap telah melanggar syarat layanan shopee ataupun peraturan komunitas shopee untuk mengetahui apakah akun teman-teman ditanggupkan atau tidak teman-teman dapat memeriksa email yang teman-teman gunakan di akun shopee umumnya shopee akan memberitahukan kepada teman-teman tentang penutupan akun atau ban akun apabila teman-teman mengalami memang mengalami kondisi susah login seperti ini nah nanti teman-teman akan diberitahukan melalui email tersebut dan untuk solusinya jika akun teman-teman diband silahkan teman-teman membaca panduan cara untuk daftar akun shopee ataupun melihat tutorial kami dalam bentuk video silahkan teman-teman cari di channel kami tutorial milenial dengan judul cara daftar cara daftar atau cara membuat akun di shopee ada pun untuk kondisi yang ketiga yaitu hack akun sistem keamanan di shopee terbilang cukup baik namun jika teman-teman tidak berhati-hati kemungkinan atau bisa saja akun teman-teman itu di hack atau dibobol oleh orang lain beberapa kasus hacking terjadi karena teman-teman memberikan akses kepada orang lain atau atas akun teman-teman seperti sahabat mungkin atau keluarga yang tidak suka kepada teman-teman dan yang lainnya perlu teman-teman ketahui bahwa akun shopee adalah sepenuhnya milik teman-teman jika teman-teman sudah membuat akun di shopee jadi jangan pernah memberikan informasi seputar akun teman-teman seperti email password dan informasi-informasi yang tidak boleh diketahui oleh orang lain atau bersifat privasi aktivitas checking ini umumnya mengganti password dan email akun teman-teman namun shopee akan memberikan pemberitahuan untuk setiap aktivitas pergantian yang terjadi jadi silahkan teman-teman periksa email terlebih dahulu jika teman-teman susah atau tidak bisa login di aplikasi shopee nah kemudian jika hal tersebut terjadi teman-teman bisa mencoba menggunakan fitur lupa password ketika hendak login di aplikasi shopee di bagian menu saya seperti ini ada pun kondisi yang keempat kemungkinan teman-teman salah memasukkan akun nah salah satu kondisi yang mungkin terjadi seperti ini mungkin teman-teman salah memasukkan data akun teman-teman baik itu ID email nomor handphone ataupun password oleh karena itu penting bagi teman-teman untuk memerisa kembali ID atau password akun shopee sebelum teman-teman menekan atau mengklik tombol login nah kurang lebih itulah beberapa kondisi dan solusi ketika teman-teman mengalami gagal login atau tidak bisa login ke aplikasi shopee di smartphone semoga informasi ini bisa membantu teman-teman selamat mencoba dan selamat berbelanja di shopee jika teman-teman menyukai konten ini atau jika menurut teman-teman konten ini video ini bermanfaat tolong bantu kami agar bisa terus berkarya dengan menekan tombol subscribe di bagian bawah video dan jangan lupa juga untuk like komen dan bagikan di aplikasi sosial media yang teman-teman kelola seperti facebook whatsapp dan lain sebagainya terima kasih telah menonton mohon maaf jika banyak kesalahan dalam menjelaskan atau dalam berkata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh